Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, jumpa lagi di channel Ummu Haniya Pada kesempatan kali ini kita masih belajar bahasa Arab Di pelajaran bahasa Arab untuk pemula Kali ini kita akan membahas tentang Bentuk jama' Bentuk jama' dari kata benda dan kata sifat Jadi perlu diketahui bahwa Dalam bahasa Inggris Kata sifat itu tidak memiliki bentuk jama' Jadi kata sifat itu saat digunakan Untuk menggambarkan kata benda yang singular atau tunggal Maka kata yang sama akan digunakan Untuk menggambarkan kata benda yang bersifat jama' Misalkan ketika kita mengucapkan Ini dalam bahasa Inggris Itu bilang good boy gitu ya Maka ketika jama' tinggal good boys gitu Jadi kata good atau kata sifatnya itu Itu tidak berubah Nah berbeda dengan bahasa Arab ya Kalau dalam bahasa Arab itu kata sifatnya Ikut berubah menjadi bentuk jama' Ini perlu diperhatikan ya Ketika kita ingin mengatakan ya Seperti gambar yang ada di layar anda sekarang Di sebelah kanan atas ini Mudar risun jayidun Mudar risun jayidun ini artinya guru yang baik Good teacher Nah mudar risun jayidun ini berubah menjadi Mudar risuna jayiduna Mudar risuna jayiduna Ini perlu catatan ya Jadi kalau memang bahasa Arab itu memang seperti ini Jadi kata sifatnya Ini kata sifatnya Ini kata bendanya ya Mudar risun menjadi Mudar risuna jayidun menjadi jayiduna Nah seperti itu Jadi yang kalau tunggal itu Mudar risun jayidun Kalau jama' menjadi Mudar risuna jayiduna Seperti itu ya Kalau ini artinya guru yang baik Ini guru-guru yang baik Seperti ini Paham ya Insya Allah mudah dipahami Nah di dalam Bahasa Inggris Itu kan ada Kita sebut dengan Pluralnya itu Kan mudah ya Misalkan kayak gitu Nah kalau chair menjadi chair School menjadi school Girls jadi girls gitu ya Ini dalam bahasa Arab itu Kira-kira juga Hampir sama Ya ada jama' yang semacam itu Jadi jama'nya berubah Misalkan ini Ya So'imun menjadi So'imuna So'imun menjadi So'imuna Seorang yang berpuasa Menjadi orang-orang yang berpuasa Nah seperti itu Nah berikutnya Ini ada Mudar risatun Mudar risatun Guru perempuan Mudar risatun Mudar risatun Menjadi Mudar risatun Nah seperti itu ya Mudar risah menjadi Mudar risatun Seperti itu Jadi guru perempuan Dan ini guru-guru perempuan Seperti itu ya Lalu kemudian Disini ada Mujtahidun Ini jama' Kalau singglenya Mujtahidun Atau orang yang bekerja keras Mujtahiduna Ini adalah Orang-orang yang Pekerja keras Lalu disini ada Contoh lagi Sogirotun Atau Sogiroh Ini adalah Hal-hal yang kecil Sifatnya Feminim Lalu Sogirotun Ini adalah Beberapa hal Kecil yang bersifat Feminim Nah seperti itu Jadi perlu dipahami ya Ya Nah Saya ingin Menyampaikan bahwa Di dalam bahasa Arab Plural ini ada Maskulin dan Feminim ya Jadi untuk Mengkonversi ya Kata Singular Atau kata single Yang bersifat Maskulin Kata benda Atau kata Sifat Ya Yang singular Lalu kemudian Menjadi jama Langkah-langkah Yang harus Di Perhatikan ya Adalah Seperti ini Perhatikan Jadi Tanwin Pada huruf terakhir Dari kata yang Tidak Definit Tidak Definit Maksudnya Belum jelas Orangnya yang mana Misalkan Itu Diganti dengan Vokal tunggal Dari Yaitu Misalkan Doma ten Menjadi Doma biasa Seperti itu Ini dalam Kasus Nominatif Kalau Fathah Dalam Fathah ten Menjadi Fathah biasa Ini kalau dalam Kasus Akusatif Tapi kalau Genitive case Atau kasus Genitive Maka Kasro ten Diubah menjadi Kasro Seperti itu Terus Jadi Ditambah Ini Wawu Sama Huruf Nun Ain Una Seperti itu Ya Jadi Kata Una 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 Ini Akan Ditambahkan Di akhir Kata Jika Dalam Kasus Nominatif Yang Yang Lumah Itu Dengan Lumah Dan Ina Ini ditambahkan Ketika Kata Tersebut Yang sedang Dibahas Itu adalah Dalam Accusative Case Atau Genitive case Accusative itu Yang Fathah Genitive itu Yang Kasro Jadi Ini perlu Dipahami Jadi Una Ini kalau Dia Lumah Kalau Ina Ini kalau Akhirannya Yang Ini perlu Dipahami Nah Tapi Jika Itu Kata-katanya Ini Adalah Kata-kata Yang Definit Yang Biasanya Pakai Al-al-al Seperti itu Maka Cukup Una Saja Yang Ditambahkan Di akhir Kata Jika Ada Kasus Nominatif Dan Ina Ini Ditambahkan Jika Kata Tersebut Dalam Kasus Accusative Dan Genitive Jadi Sama Jadi Sama Jadi Walaupun Dia Definitif Atau Tidak Definitif Aturannya Tetap Sama Lalu Kita Langsung Ke Contoh Saja Untuk Langsung Belajar Pengaplikasian Nah Ini Jadi Ini adalah Orang Yang Sedang Berpuasa Lalu Jamannya Haulai Soimuna Soimuna Ini Orang Orang Ini Jamat Adalah Seorang Orang Orang Yang Berpuasa Kita Sudah Mempelajari Haulai Ini Pada Video Yang Sebelumnya Yang Bentuk Jamat Dari Kata Tunjuk Haulai Haulai Soimuna Nah Pertamanya Ini Soimun Menjadi Soimuna Karena Disini Adalah Soimun Adalah Bentuk Tidak Definitif Dari Sebuah Kata Benda Soimun Lalu Ketika Dia Jamat Menjadi Soimuna Nah Seperti Itu Paham Ya Lalu Kemudian Contoh Berikutnya Ini Ada Ro'ai Itu Mudarrisan Ro'ai Itu Mudarrisan Yang Artinya Saya Saya Melihat Ro'ai Itu Saya Melihat Mudarrisan Guru Lalu Ro'ai Itu Mudarrisina Nah Seperti Itu Karena Mudarrisan Ini Kasusnya Fathah Fathaten Maka Dia Disini Jadi Ina Seperti Itu Ro'ai Itu Mudarrisina Saya Melihat Guru Guru Lalu Berikutnya Lagi Ada Contoh Ana Ma'a Muslimin Ana Ma'a Muslimin Saya Bersama Seorang Muslim Nah Disini Ada Perhatikan Ini Kasulah Tanwin Lalu Jamatnya Ana Ma'a Muslimina Nah Seperti Itu Seperti Yang kita Bahas Tadi Ana Ma'a Muslimina Saya Bersama Para Muslim Seperti Itu Lalu Ini Al-Muhandisu Al-Muhandisu Bentuk Definit Dari Muhandisun Karena Mau K.L Nah Disini Ada Berakhiran Dommah Jadi Jamatnya Al-Muhandisuna Nah Pokoknya Kalau belakangnya itu Dommah Atau Dommaten Belakangnya Una Seperti itu Al-Muhandisuna Al-Muhandisu Artinya Engineer Atau Insinyur 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 itu Yang sudah Tertentu Al-Muhandisuna Menjadi Para Insinyur Itu Seperti itu Seperti itu Nah Ini Ada Contoh Lagi Muhammadun Muhammadun Ma'al Falahi Muhammad Bersama Petani Itu Ini Bentuk Definit Dari Bentuk Kasrah Maka Seperti itu Muhammadun Ma'al Falahi Jamatnya Muhammadun Ma'al Falahina Karena Disini Kasrah Maka Disini Ina Seperti itu Muhammad Bersama Petani Itu Muhammad Bersama Para Petani Itu Seperti itu Lalu Ini Ada Contoh Lagi Zurtul Muhandisa Zurtul Muhandisa Saya Mengunjungi Si Insinyur Itu Lalu Jamatnya Zurtul Muhandisina Karena Disini Fathah Maka Disini Ina Seperti itu Paham ya Nah Kita akan Belajar lagi Contoh-contohnya lagi Kita Disini Masih ada Beberapa Contoh yang Bisa kita Belajari Silahkan Simak Nah Ini Adalah Sebuah Contoh Ro'ai Itu Mufattishan Ro'ai Itu Mufattishina Nah Disini ada Fathah Menjadi Ro'ai Itu Mufattishina Ina Karena disini Fathah Jadi Ina Seperti itu Lalu kemudian Disini ada In Kasrutan Win Berarti disini Ina Ro'ai Mufattishina Seperti itu Lalu disini Assaimu Menjadi Assaimuna Seperti itu Perhatikan yang di Cetak merah Ro'ai Tul Muhan Ro'ai Tul Mudarrisa Menjadi Ro'ai Tul Mudarrisina Lalu ini Contoh terakhir Ana Ma'al Mu'allimi Berubah menjadi Ana Ma'al Mu'allimina Seperti itu Jadi Apakah Ina Atau Una Ini tergantung Akhiran kata Benda ini Seperti itu Jadi Silahkan Review lagi Jika belum paham Materi-materi di atas Sekian dulu Jangan lupa Like, Subscribe, dan Share Sampai jumpa di pertemuan berikutnya